Hai Sobat Medkom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo Coba aku pengen Kepo dulu nih Siapa yang udah nonton film Tili Uh, film pendek ini diomongin banyak banget orang Terutama Butejo Tapi sebenernya ya menurut aku ya Butejo tuh kalo gak ada yang ngomporin Itu gak gitu-gitu amat gitu gibahnya Nah sekarang Olga Agata udah barengan saya memerankan Ibutri Itu Kakak Putri Manjo, halo Hai, selamat apa ya, selamat pagi menjelang siang ya berarti ya Tergantung siapa yang nonton udah jam berapa gitu ya Oh iya, hai semuanya Wow Butejo beda sekali penampilan aslinya loh Waduh, beda ya beda banget ya Jadi Kak Putri apa kabar? Baik sekali, luar biasa Kau ya apa kabar? Baik juga Pak Kak Ini Kak Putri Manjo ini dari Manado Jowo ya Manjonya Oh, kayaknya ini ya risetnya luar biasa ya Sudah melalui banyak ini ya, banyak riset ya Iya, aku liat di Instagram soalnya Bener gak Kak Manado Jowo? Betul, Manjo itu suri akronim dari kata Manado dan Jowo Jadi Putri Manado Jowo gitu Nama panggungnya gitu ya Nama panggung, ya Nama aslinya Putri Angelin Angelin Rizky Emawati Putri, panjang ya Oh, panjang Iya, panjang ya Dan akhirnya mengembi Panjang ya Terus ya, di nama panggung malah Manjo Gak ada yang embel-embel lainnya Gak ada, gak ada Gak ada Manjo aja tuh, apa namanya Nama ini kok, nama keberuntungan Oh, kenapa gitu Kak? Karena ketika bekerja, itu selain membawa doa juga Saya membawa Apa ya, saya membawa Ayah ibu saya secara tidak langsung Karena mama kan dari Manado Mama kan dari Jawa Nah, gitu Jadi, meskipun doa itu tetap ada Tapi papa sama mamat itu tetap ada di nama aku juga Gitu Aduh, langsung adem gitu Hati kode-kode gitu Gitu Jadi nama Manjo ini pertama kali ada Waktu kakak lagi nge-MC kah? Atau lagi apa nih Kak? Malah sebenarnya sebelum-sebelum itu Kayak misalnya aku nge-MC Terus shooting, nari gitu Bikin karya pun aku menggunakan nama sebenarnya dulu Dulu banget itu namanya Angeline Putri sebenarnya Tapi itu kayak susah diingat ya Gak memorable gitu Akhirnya aku coba ulik-ulik Apa ya kira-kira yang unik gitu Yang enak di pendengaran Yang gampang diingat Yang gak panjang gitu kan Kayaknya keren juga nih kalau misalnya Apa namanya asalnya mama sama Apa ya papa dijadikan Masa joman maksudnya gitu kan Masa Masa dowo kan gak mungkin ya Putri dowo gitu Panjang dulu Apa yang keren Panjang dong Akhirnya yaudah ditemukanlah itu Putri Manjo Melewati proses yang cukup panjang Akhirnya menetapkan bahwa Pertama panggungnya Putri Manjo aja gitu Oke Nah Kak Putri ini tuh sebenarnya Awal karirnya banget tuh mulai dari film Dari MC Dari radio Atau dari mana Kak Waduh kalau mau diceritain panjang Jadi gini kalau untuk berkesenian Berkesenian sendiri itu sebenarnya aku dulu Dulu cheerleader malahan Dulu tuh penari Terus Kemudian masuk ke salah satu perguruan swasta di Surabaya Aku concern di UKM sih daripada di kampus Sama dong Lebih concernnya di UKM Anak UKM Bukan anak kuliah Masuk di UKM Itu UKM radio UKM radio Terus UKM TV juga aku ikutin Pokoknya semua UKM aku ikutin UKM seni aku ikutin Setelah itu Berapa bulan aku keluar Aku pindah ke kampus seni di Yogyakarta Diisi Yogyakarta Aku ngambil tari Aku memperdalam Apa namanya Memperdalam Mungkin bahwa bilang ya Kesenangan fashion gitu Memperdalam itu Sampai akhirnya lulus Kemudian Nah ketika di kampus itu Aku sering bantu Banyak hal Kayak misalnya Panggung teat Dan Teman-teman dari Jurusan televisi Kadang-kadang Semuanya itu Kalau misalnya Butuh Butuh karakter yang Spesifik Pasti larinya ke aku gitu Malah kalau Kalau misalnya kita balik Karir pertama kali itu Dimulai dari apa Sebenarnya dari nari Malah gak ada sama sekali Kayak main film Tapi kalau teater Eh Kalau teater saya Oke Aku tuh saya menemukan akun kakak Dari Kak Muhammad Khan Karena aku pernah interview kakak kan Terus dia mention Wah boleh juga Ad Putri Manju Terus oke Loh Ternyata Butri aslinya gini Itu pertemanan di teater gitu Atau gimana kak? Yang Gimana-gimana? Ketemuan sama kakak kan itu Karena sama-sama di industri film Atau mungkin karena sama-sama Anak teater Atau gimana kak? Oh Kalau Pertemuan pertama Itu Dulu malah teater Kayaknya enggak Dulu tuh kayaknya Disari deh kayaknya Kalau gak salah Pertama kali ya Pertama kali Terus Terus Mulai merambat ke Mulai merambat ke Proses-proses kesenian yang lainnya Gitu Kalau di situ kan Apa ya Berkesenian tuh Disini tuh seakan-akan Gak kayak nafas aja gitu Setiap hari pasti ada gitu Jadi ya ketemunya ya Orang-orang itu lagi Orang-orang itu lagi gitu Nah kan kakak kuliah di Surabaya Tapi aslinya banget tuh sebenernya Jawanya Jawa mana kak? Jogja? Solo? Atau mana? Oh Kalau Gini Kalau dulu Kuliah kan awal di Surabaya Di Surabaya Terus kayak gitu aku pindah ke Jogja Dan sekarang udah 10 tahun disini Kalau untuk Jawa nya sendiri Yang spesifik Sebenernya Jawa nya Jawa Surabaya Jawa Surabaya Aslinya ini Jawa sih Jawa Surabaya Cuman kalau misalnya untuk Aksen Jawa Tengah Kemudian Kosa kata Vocabulary Jawa Tengah itu Karena papa kan orang Jawa Tengah ya Orang Pekalongan Jadi Sedikit banyak tau gitu Oh Iya soalnya Jawanya Surabaya beda banget sama Jogja kan Beda-beda Betul-betul Orang-orang Surabaya Surabaya itu Oh sama Orang Surabaya juga Wacau ya apa Ire Aku tuh gak berani ngomong ya Karena aku tuh gak bisa bedain Yang mana yang alus sama yang kasar Jadi daripada salah Aku kayak gak berani ngomongin Kelompok Bahasa Jawa Tapi sebenernya gini Sebenernya kan Identitas ya Bahasa itu kan identitas Jadi kalau misalnya Kita Ngomong bahasa Surabaya pun Di Jogja Gak masalah Selama kita tau Lawan bicara kita itu Siapa Dan Tingkat atau Level yang Level bahasa yang kita gunakan Level bahasa Jawa yang kita gunakan Tingkatannya Jawa yang mana Kalau kita ngomong Kalau kita nih Sepantaran Ini kita boleh nih Ngomong pakai bahasa ngoko boleh Bahasa Surabayaan gitu boleh Tapi kalau di Surabaya Uniknya adalah Bahasa Surabaya itu Lucunya Semuanya ngoko Paling tinggi itu Sudah sampai di Madia Ada pun Kromo Inggil Kalau di Surabaya Itu bisa Berarti dia sudah campuran nih Ceritanya Pasti ada campuran Surabaya-Jawa Tengah Gitu Tapi kalau di Jogja sendiri Kosa katanya kan lebih banyak ke Jawa Tengahan ya Benar tuh Nah kalau di Jawa Tengahan itu Ya itu tadi ada Ada tingkatannya Ada Kromo Inggil Kemudian betul Kromo Madia Dan juga ada Ngoko yang paling rendah Makanya aku tuh Suka bingung Karena kan aku Awalnya orang tua dari Semarang Terus pindah ke Surabaya Terus kayak ini bahasa Jawa yang mana ya Dan aku tinggal di Jakarta Terus kayak Wow daripada aku Salah ngomong Tapi aku tahu sih Belajar yang Ada pelajaran di sekolahnya Kayak Hono Coroko Itu kan yang bahasa Betul Nah ini kakak Nah itu aku dapat nilai 5 Kalau itu Susah ya Susah Kalau itu asli susah Gak munafik deh Jadi belajar bahasanya Justru dari Ya keseharian Ngobrol sama orang tua Keluarga gitu ya Nah itu dia Itu pertanyaan yang Sebenarnya Sebenarnya Agak susah juga Mau dijawab Jadi gini Aku di Surabaya Itu sama sekali Gak pernah ngomong Pake bahasa Jawa Karena Seperti yang diketahui Bahasa Jawa Surabaya Itu kan ngoko ya Pasar gitu Nah Sedangkan papa sendiri Sedangkan papa sendiri Adalah orang Jawa Yang terbiasa dengan Jawa halus Kalau papa selalu ngomong Sama aku gini Kalau kamu gak ngerti Bahasa Jawa halus Mendingan kamu gak usah Ngomong pake bahasa Jawa Lebih baik kamu ngomong Pake bahasa Indonesia Nah sama aku juga takutin gitu Jadi akhirnya aku dibiasakan Di rumah itu Pake bahasa Indonesia gak masalah Tapi kalau di luar Pergaulan Silahkan kamu bicara Pake bahasa Jawa Bahasa ngoko Mau ngoko Mau madia Mau inggil Nah untuk bahasa halus Aku baru belajar itu Ketika aku sampai di Jogja Aku banyak mendengar Aku banyak interaksi Sama Teman-teman Juga di sini kan banyak Apa namanya Banyak Teman-teman juga Ada yang dari Ya Jawa Tengahnya kan Gak cuma dari Jogja Atau Solo aja Ada yang dari Semarang Terus Ada yang mungkin dari Klaten Kemudian ada juga yang Nah di luar-luar itulah Di luar-luar dari Jogja Banyak akhirnya Belajar-belajar Belajar membaca Dan juga mendengar Berarti buat mendalami Karakter Butri itu Ada kayak pendalaman khususnya Gak sih gak khusus Buat bahasanya ya Atau udah bisa aja gitu Kalau bahasa Secara spesifik Karena Alhamdulillah juga Karena Sudah terbiasa Ngomong pakai bahasa Jawa Jawa Tengahan Jawa Jogja Gitu ya Jadi tidak Mungkin kalau kesulitan Ada beberapa Kayak misalnya Beberapa kosa kata Yang jarang terdengar Terus harus Aku ucapkan Gitu Itu memang agak susah Karena kebiasaan Pakai bahasa Indonesia kan Untuk bicara sehari-hari Tapi Tapi itulah disitu tantangannya Kalau Ketika kita bisa Ketika kita diminta untuk Memerankan Ibu-ibu beso Banget Itu tuh Itu harus Medok banget Nah itu yang susah Ibu-ibu beso Ibu-ibu beso Ibu-ibu beso Itu tuh susah Betul Betul Itu yang susah Tapi Ya itu Karena itu adalah Keharusan Dan Sebuah tuntutan Dan juga Pengalaman baru Mau gak mau Aku harus belajar Nah aku harus Apa ya Aku harus Terima challenge Itu gitu Nah proses belajar sendiri Kakak kayak Blend-in sama orang Daerahnya Atau Gimana Kak Untuk proses Bisa memedokkan diri Oh Kalau Medoknya sendiri Itu sebenarnya karena Mungkin aku udah 10 tahun juga ya Di Jogja Jadi Jadi untuk Mendapatkan aksen Logat itu Banyak mendengarkan Teman-teman Jadi kayak Teman-teman dari Jogja Asli Kemudian Ada beberapa Kayak misalnya Dulu waktu Aku ngontrak gitu Dekat kampus Di depan kontrakan aku itu Ada Ibu-ibu Jual lotek Oh Apa ya Lotek tuh kayak Gado-gado Gado-gado Jualan lotek gitu Jualan gado-gado Nah terus Setiap pagi Aku dengerin dia tuh Ini Kalau misalnya dia ngomong Dia manggil anaknya Dia manggil anaknya Terus dia ngomong sama Tanda yang jualan sebelah itu Aku suka dengerin tuh Ternyata Pengalaman Empiris yang seperti itu Akhirnya menjadi bekal ya Itu Itu yang pertama Terus Teman-teman yang lainnya Yang juga asli Jogja Itu aku juga Sering Sering Mendengar gitu Karena mereka ngomong tuh Medoknya tuh beda gitu Medoknya tuh beda Karena Surabaya tuh kan beda ya Kalau Surabaya tuh Pes-pes-pes-pes gitu Beratnya tuh kayak Gak ada mendayu-mendayunya Kalau Jogja masih ada Iya Nah Terus abis itu kan Kalau buat gestur-gestur Aku tuh merhatiin banget Yang di film tuh Ada nih adegan Butri kepanasan Terus dia Apa kipas-kipas itu Pake kain kerudung gitu loh Oh iya Terus aku tuh real banget Karena kalau naik angkot tuh Ada itu ibu-ibu kipas-kipas Kayak gitu gitu Itu tuh emang kayak Emang beneran kepanasan Apa kayak Ah gue mau perhatian Small details kayak gitu Ah atau gimana Iya Pastinya Nah jadi Karena saat itu Kita berada di Kita waktu itu kan Shootingnya Apa sih namanya Di outdoor ya Habis itu Ketika di atas Truck itu juga Kita gak mungkin gitu Apa Kita gak mungkin juga sih Kalau misalnya Di atas truck Kita gak ngerasa kepanasan Meskipun kita kena angin ya Kadang kan ada keringet-keringet Yang masih nempel gitu ya Samping panasnya gitu ya Jadi yaudah Aku karena Aku merasa Ya Secara natural aja gitu Apa namanya Ber-acting secara natural aja Karena ketika Kala itu Kala itu memang Yang pertama adalah Sebenarnya gak kepikiran Pengen memperhatikan secara detail Tapi ketika Ketika semakin Semakin lama Beberapa kali track Aku mikir Ini masuk akal juga sih Sebenarnya kalau kita udah terlalu lama di atas Terus ya kan Terus empet-empetan kayak gitu Itu pasti kepanasan Ya banyak kemungkinan yang terjadi Tapi aku perhatikan itu benar-benar Membuat film itu makin real Walaupun adegannya sepele ya Cuma kipas-kipas Pake kerudung Cuma kayak Wow real banget Actingnya Jadi ada detail yang memang harus diperhatikan Jadi kita memang Untuk Bisa menjadi Untuk memperankan sebuah karakter Kita juga harus Kita harus tahu gitu Kita mau membangun karakter kita itu Seperti apa gitu Kalau Sutradara Tilik sendiri Mas Agung Kalau Mas Agung itu kan Selalu menekankan bahwa Gini Saya Tidak boleh lebih Porsinya dari Butejo Karena Kalau bisa Saya harus lebih rendah Atau mungkin Di bawah Butejo Mungkin ya satu level lah gitu Untuk Apa namanya Karakter Karena Kita ada dua Dua karakter yang sangat kuat nih disini Yang satu ini Tuka ngegosip parah Yang satu Tuka ngomporin parah kan gitu Jadi Yang diminta adalah Harus tetap lembut Sebagaimana ibu-ibu biasanya Kalau misalnya ngegosip dan ngomporin gitu Tapi tetap nih Sebenarnya ngeracun juga gitu Masukin racun-racunnya Dengan cara yang lemah lembut gitu Jadi itu memang Karakter yang dibangun kayak gitu ya Karena waktu aku nonton Kak Itu bener-bener Waktu Butejo pertama kali ngegibah Itu kayak Yaudah kayak ibu-ibu pada umumnya aja Begitu dikompolin Butejo Itu jadi Wow Itu namanya Menyiram bensin dalam Api ya Aduh Nah untuk proses penciptaan Karakternya Butejo sendiri Itu Sulit gak Sika sebenarnya Nah ini yang unik sih sebenarnya Ini yang Menarik ya Kalau Dicarakan Jadi Saya itu di Hubungi sama Hamin Hamin lima Kalau aku gak Gak salah Hamin lima Jadi aku bener-bener baca Skrip itu Gak ada waktu semingguan Kemudian Setelah aku baca Nah kebetulan Aku sudah beberapa kali ikut Proyek dari Rafa Kana Dari PH-nya si Agung Kemudian ketika Aku baca Skripnya Waduh Panjang juga nih Dalam sekian Aku harus Aku harus Menghafalkan Dialog yang sebegitu Panjang Jadi aku Ngambil Intinya adalah Orang ini Lepompor Nah dari situ Pendalaman karakter adalah Ketika kita reading sama-sama Kita reading sama-sama Kita lihat Agung juga banyak Ngasih masukan Agung juga banyak Ngasih input Untuk membentuk karakter ini Supaya dia lebih kuat Awalnya aku Awalnya aku malah Nangkepnya Butri ini orangnya yang Comel gitu Yang kalau ngomong tuh Bisa lebih dari Butejo Karena kan dia ngompor ya Karena dia kan Sumber informasi yang Oh mungkin kayaknya Lebih banyak dari Butejo Cuman Dia gak mau ngomong Semuanya gitu Tapi ternyata Agung maunya Lebih low lagi Supaya sosok Butejo ini Yang menjadi Icon Yang menjadi Point of view-nya gitu Tuh Jadi memang banyak Gak cuman aku sendiri Untuk membentuk karakter itu Gak cuman aku sendiri Jadi ada Masukan dari Agung Kemudian ada juga Bantuan dari Ozi juga Mbak Ozi juga Dan beberapa Apa namanya Dan beberapa talent-talent lainnya Juga ngasih masukan Nah kalau yang dari scriptnya Yang panjang banget itu Karena nih kebanyakan filmnya 30 menit dialog semua kan Itu Di improve jauh banget Sama scriptnya gitu Gak sih kak Kayak Sebenernya gak di script Tapi akhirnya Kakak usah Itu apa kak Exactly Yang ini Oh yang bagian Di bagian truck itu Jadi di bagian truck itu Kalau Kalau kita mau Ini ya Kalau misalnya Ini aku mau buka-bukaan nih Di bagian truck itu Kalau kita salah Itu truck nanti Ulang lagi dari awal Aduh Jadi kayak bukan Kayak gitu Jadi ada beberapa bagian aku Salah Ulang lagi dari awal Ulang lagi dari awal Kayak gitu Jadi sebenarnya Dan akhirnya Sampai akhirnya Aku bikin Dia bikin solusi Dia ngasih solusi Udah gak usah Ulang dari awal Mungkin nanti Arahnya aja yang beda Gitu kan Di atas truck itu Ada beberapa Ada dialog yang Nah Ngomongin ini Sebenarnya 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 Internet itu Informasi dari internet itu Guna nih Berguna Itu sebenarnya Kata-katanya panjang banget Tapi gimana caranya Aku akhirnya Aku akhirnya bergain sama Siapa namanya Agung Aku bilang Kok ini kayaknya kepanjangan nih Kalau segini aku gak bisa Maksudnya gak bisa Adalah Ya karena memang itu panjang Dan bahasa jawanya Waduh luar biasa Bukan bahasa Jawa Yang familiar gitu loh Bahasa Jawa yang sering Aku denger Dan aku ucapkan Gitu Bung aku improve aja ya Gimana Jadi memang di dalam Ini Di dalam proses itu Memang harus ada yang namanya Diskusi dan negosiasi Jadi Kita gak bisa nerima Mentah-mentah Kayak misalnya Angung bilang Oke Mbak Putri kamu Seperti ini ya Kita harus Menelah dulu Kemudian Kenapa kok Saya harus seperti itu Itu kita yang harus Kita harus menelah Banyak-banyak Mengerti dulu Baru nanti Kalau misalnya kita gak nyaman Kita bisa Kita punya Kita punya Mungkin Metode Yang itu Lebih Lebih meringankan Dan memudahkan Dan juga Itu Bisa membuat Apa namanya Bisa membuat Lebih kuat Jadi kita Negosiasikan aja Gimana kalau aku kayak gini Jadi banyak diskusi Dan negosiasi juga Ketika di dalam Pengambilan Ketika proses ini Itu Bolak-baliknya gitu Kayaknya Muntah harusnya Gak cuma seorang ya Di filmnya cuma seorang Mual-mual Kasih Itu Untung-untungan tuh Yang gak Masuk angin tuh Karena kan puasaan tuh Waktu itu Itu prosesnya Waktu bulan puasa Jadi bayangin kan Habis sahur Terus Gak makan Kena angin Daerah Gunung Kidul Atas itu Emang dia tempatnya Sejuk gitu Dingin dan Berangin Ya gak terlalu berangin sih Cuman memang dingin Tapi ada matahari Jadi kayak panas Tapi dingin gitu kan Betul Betul Nah ketika turun Dari Gunung Kidul Itulah yang Waduh Makanya cuma begini-gini Gitu kan Ya Jadi yang tertangkap Kamera Yang muntah satu Padahal semuanya kayak Mek Memahan Tapi kayaknya Ibu-ibu itu Ibu-ibu mereka Kayaknya udah terbiasa Memang Dengan Dengan Kondisi yang seperti itu Dan Aku sendiri Aku sendiri Aku pernah sih sebenarnya Merasakan Tilik itu aku pernah Tapi bukan menilik Bukan Perjalanan Mau jenguk seseorang Karena dulu aku kan Ke rumah papa tuh Rumah Papa aku di Daerah Pagilaran Di daerah Kebun teh Jawa Tengah sana Itu Kalau kita mau turun Ke kecamatan Itu kita harus Mau Pick up Atau enggak Truk gitu Truk yang biasanya Untuk ngangkut-ngangkut Apa namanya Karung teh Iya Karung teh dan segala macam Nah ketika Ketika itu Kita waktu itu Kalau gak salah Ada acara Aku lupa Sempat mau ke kecamatan Terus karena Karena kita diajak Satu rame-rame Satu kampung Akhirnya kita naik truk Barang-barang kita turun Lewat jalan berbatu-batu Terus kita naik truk Aduh seru banget deh Pokoknya sebenarnya Seru seru banget Seru banget Kayaknya kalau cuma sekali perjana Seru nih Tapi berhubung tiap kali Salah balik lagi Jadi kayak Hmm Itu yang mohon maaf Itu yang mohon maaf lahir batin ya Jadi kalau filmnya menang pengharga Penghargaannya buat perjuangan itu ya Wah luar biasa Luar biasa Iya Itu kebayar sudah akhirnya Kalau memang sampai dapat penghargaan Akhirnya perjuangan kami Semua terbayarkan Tapi berarti sebenarnya Apa ya Hal-hal untuk pilih Orang menjenguk itu Hal yang common banget di sana ya Untuk apa? Untuk menjenguk orang Sampai segitunya Sampai berjuang dari atas ke bawah Itu memang common Oh iya Iya Karena begini Kondisi Kondisi pedesaan dan perkotaan Itu sudah pasti Sangat jauh beda ya Signifikan sekali Nah Ketika kita Bilang Kita mau tilik Ini misalnya Kayak kemarin Tilik bulurah gitu Tilik bulurah itu Kalau di Kota mungkin Oh iya besok deh aku njenguk nih Gitu Atau Oh iya besok aku Gitu ya Kalau di kota mungkin kan Budayanya berbeda gitu Kalau di sana Guyu perukun itu masih terasa Kemudian Gotong royongnya masih terasa Kekuargaannya juga masih terasa Beda dengan Kita yang sudah ada di perkotaan ini Mungkin yang Lebih Lebih ke arah Masing-masing yang punya Individual Individual Kalau di sana ya masih terasa banget Dan itu sudah hal yang wajar sekali Kalau misalnya tiba-tiba Olga misalnya Mbak Olga misalnya Diajak gitu Mbak Olga kita mau Tilik Bulurah nih Misalnya Mbak Olga mau ikut gak Mbak Olga gak akan bisa ngomong Oh yaudah aja besok aja aku tak nilik Kecuali kalau memang Mbak Olga ada kendaraan Mbak Olga bisa Akses kendaraan muda Untuk sampai ke bawah Oh ini karena kendaraannya Harus sharing juga ya Jadi dia harus serempak Dari atas ke bawah Bareng-bareng gitu ya Itu yang Tapi lebih ke ini sih sebenarnya Kalau untuk masalah teknis Sepertinya Bukan Cuman itu aja sih Jadi Yang jadi pertimbangan utama Melainkan ya itu tadi Budaya itu tadi Tilik itu sudah menjadi budaya 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 Sekaligus Kurunan gitu ya Makanya di adegan pertamanya pun Aku tuh berasa relate banget sih Waktu yang kayak Nih ya ada saksinya ya Sampai segitunya tuh Emang nyata gitu Iya betul Betul Dan memang beberapa Dan ketika ada hal-hal yang seperti itu Kita belajar Kita Itu tadi Kita membaca Membaca Pengalaman Kita juga membaca Banyak hal gitu Jadi kita tidak hanya sekedar Menelaah Menerima Menerima naskah Begitu aja Tapi kita juga Membayangkan gitu Jadi kita membentuk Sebuah Apa namanya Kita juga membentuk momen Kita juga Berimajinasi gitu Kita juga membentuk Seperti apa Nanti Kondisi atau keadaan kita Ketika Tilik itu Di eksekusi Di proses syuting itu tadi Nah ini dari 2018 Akhirnya baru viral di 2020 Menyangka gak sih Ke orang Ape segininya Soal film Tilik gitu Jadi Kalau dibilang menyangka Apa enggak Enggak pernah Nyangka Karena kemarin Ketika aku Diminta untuk Tolong Kak Putri Di posting ya Apa namanya Di posting ya Ini Kita mau Ini nih Kita mau Release Di Youtube Katanya gitu Oke Yaudah biasa aja Kayak aku posting Instastory biasanya Gitu Aku posting Enggak Enggak Apa ya Tidak berekspektasi Yang Terlalu berlebihan Yaudah cuma Secadar posting aja Terus tiba-tiba Gak nyampe berapa jam Karena waktu itu Aku juga Lagi nge-NC juga Dan aku jarang Pake handphone Tiba-tiba Kayaknya Handphone ku bunyi terus Ting-ting-ting Aku liat tuh Ini rame banget Kenapa ya Waktu aku liat Ternyata Itu banyak banget Yang respon Tilik gitu Dan luar biasa Fibesnya Apa ya Besar sekali gitu Energinya Masif Energi positifnya Sangat besar Dan sampai hari ini Tidak ada habisnya Luar biasa Karena Kayaknya Kalau apa lagi Rakyabaskan Kalau gak nonton Tilik tuh Kayak Lu belum nonton Itu semua orang Nonton banget Gitu kan Berkali-kali Aku pun nonton Berkali-kali Jadi aku nonton Terus besoknya Aku nemenin suamiku Nonton Terus besoknya Aku nemenin mamaku Nonton Jadi kayak Ayo semuanya nonton Berkali-kali Nonton berjamaah nih ya Bener Nah kalau Dari sisi Pembuat filmnya Sebenernya pengen Disampaikan Jadi tilik tuh Apa sih Kalau rakyat kan Nangkepnya Wah butejo nih Gitu kan Fokusnya Butejo Ngomongin orang Tapi aku rasa So much Dan that gitu loh Filmnya Kalau dari Pembuat film Jadi ketika itu Ketika reading itu Ada Ada satu Ada satu Momen kita Berdiskusi Ketika itu Sitradara itu Si Agung Menjelaskan bahwa Ini kita Bukan mau Bukan mau Apa ya Kita bukan mau Mengexpose Bagaimana Beritahu Ini diterima Bukan Tapi Kita disini Ingin Mengedukasi Bahwasannya Sebagai Masyarakat Yang sudah Sadar akan Teknologi Sudah sadarkan Penggunaan Media sosial Gitu ya Kita Dewasa juga Dalam Memilah-milih Kemudian Merespon Berita-berita Yang ada Karena begini Mbak Olguya Waktu tahun 2018 2018 itu Sedang Marak-maraknya Berita hoax Dimana-mana Saat itu Ada momen Apa aku lupa 2018 itu Kemudian Berita hoax Dimana-mana Dan Disitu Itu sebenarnya Kita Diminta Untuk Diminta Untuk Diminta Untuk Mengedukasi Bahwasannya Berita Yang ada Itu Jangan langsung Ditelaah Begitu saja Gitu Kalaupun Memang itu Berita gosip Misalnya Ya memang Harus cari Sampai ke sumbernya Gitu Jangan cuman Katanya Katanya Kayak gitu Dan Dan disitu juga Berita internet itu Berita Berita internet itu Mitayani Mitayani itu Apa ya Bahasanya Mitayani Nampak gitu loh Berita internet itu Ya Sesungguhnya itu Sebenarnya Sebenarnya itu Ada benarnya juga Gitu kan Tapi Ada orang yang Memang Atau merespon Film filik itu kan Berbeda Kita tidak bisa Kita tidak bisa Menyalahkan itu Kita tidak bisa Menolak itu Karena memang kita Butuh itu Gitu loh Kita butuh Ketika kita Ketika Pro Kita harus punya Seseorang Atau Mungkin Sisi yang kontra Gitu kan Supaya Supaya ada penuh imbang Gitu Dan Ketika Saya baca Untuk yang kontra Seberapa Orang Bilang Kalau Di dalam film Tidak ada edukasinya Sama sekali Oh Malah Sebenarnya Banyak sekali Yang Yang ingin Diungkapkan oleh Sikradara itu Sebenarnya Banyak sekali Yang ingin diungkapkan Gitu oleh Sang penulis naskah Jangan sekali-kali Menerima berita Menelan Berita yang ada Di media sosial Di Platform Mana pun Itu dengan Mentah-mentah Gitu loh Harus dicari Sumbernya Kemudian Kalau bisa ya Harus dipastikan Jangan cuma Dari satu sumber Tapi berbagai sumber Soalnya Emang benar Yang pro Banyak Tapi yang kontra Pun ngerasa Kayak Kok filmnya Malah gitu Terutama soal ending Gak bermaksud spoiler Cuman kan orang Baik yang ini kan Kalau dari kakak sendiri Sebenarnya Apakah ini emang Emang Sudah diprediksi sebelumnya Bakal kayak gini Atau emang Ya udah Mau gak mau Namanya dibawa ke publik Mau gak mau Orang bebas grup ini Kalau menurutku Secara pribadi Awalnya gak ada sama sekali Awalnya sama sekali Aku pribadi Aku gak pernah berpikiran Bahwa Orang akan Punya perspektif yang Berbeda Gitu loh Aku pikir malah Orang akan Tantai aja Apa ya Terhibur aja Kemudian Kemudian Merasa Merasa ada 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 angin segar Dari persiluman Indonesia Selesai film-film mungkin ya Film-film independen ya Film-film indi Film-film pendek dari Daerah Ataupun lokal gitu Ketika ini Di-release Karena aku udah pernah Jujur Jujur ya Dari pertama kali Film-film ini Di screening Ditampilkan Di Apa namanya Di tengah Masyarakat Waktu itu di Dlingo Sempat diputer Di Dlingo Di tempat Dimana kita syuting Aku Sempat ikut Terus Sempat juga Di Jogja Berapa kali Aku juga Nggak sempat nonton Ketika ada di Surabaya Dan aku di Surabaya Aku nggak sempat nonton Kemalang Kembali Jadi sebenarnya Tilik ini sudah kemana-mana Sebenarnya Sebelum akhirnya Ada di Youtube Sebenarnya Sudah 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 dinikmati oleh Banyak Dinikmati oleh Masyarakat Itu sudah Sebelum Masuk di Youtube Cuman memang Ending dari Film Tilik ini Sebelumnya Tidak menuai Pro dan kontra Tidak menuai Pro dan kontra Ketika Ketika dirilis Di Youtube Yang mana Youtube ini kan Platform besar Jadi semua orang Berhak mempunyai Perspektif yang Berbeda-beda juga Aku pikir Nggak masalah Ketika ada orang Punya Perspektif yang Berbeda dari Gita mungkin Dari Agai Sutradara Atau mungkin Mas Bacep Sendiri sebagai Penulis Naskah Untuk Kalau untuk Apa namanya Untuk highlightnya Mungkin Untuk highlightnya Adalah Gitu tadi Jadi Si Bute Dia ini kan Pertanyakan Bal Jadi bukan Gosip Tapi Dia tahu nih Ada berita kayak gini Ini sebenarnya Benar nggak sih Nah Itu kalau Mau diambil Ini sebenarnya Benar nggak sih Nah itu loh Mempertanyakan Segala sesuatunya Itu harus Sebenarnya Apalagi itu Soal Kita mencari fakta Kita mencari fakta Itu harus Suatu keharusan Untuk mempertanyakan Sebuah Berita yang belum tentu benar Sebenarnya Atau sebuah Berita yang belum tentu benar Faktanya Harus dipertanyakan Sampai akhirnya Ternyata Oh ternyata benar Ini si Dian Yang Ternyata Endingnya adalah Si Dian nih Seperti itu Ternyata si Dian Seperti itu Ternyata si Dian seperti itu Tidak masalah Ada orang yang kontrapun Kita Silahkan Karena Kita tidak bisa Menyamakan perspektif Kita tidak bisa Menyamakan perspektif Kita juga tidak bisa Mengubah seseorang Kalau ada di orang-orang Yang kontrap itu Merasanya Kayak Gimana sih Kok malah Yang Kasaran ini Si peran jahatnya Malah menang Padahal ini bukan Soal si baik dan si jahat Tapi lebih Itu mempertanyakan Informasi Yang harusnya Betul sekali Betul sekali Itu dia Jadi sebetulnya Ini kalau tanggapan Dari pembuat filmnya Gini ya Sobat Medkom Kalau Sobat Medkom Mau berpikiran lain pun Tidak apa-apa Tapi sebenarnya gitu Kalau dari pembuat film ya Betul Betul Jadi Dan sosok Butri pun Sosok Butri pun itu Seseorang yang Penyedap sih sebenarnya Bukan kompor Penyedap rasa Bumbu penyedap Dia itu sebenarnya Sebenarnya dia adalah Seorang bumbu penyedap Sebuah bumbu penyedap Gimana ketika ada Ketika Butejo Mencoba mempertanyakan Ketika Butejo Mencoba mempertanyakan Sebenarnya Bukti-bukti valid juga ya Iya betul Memberikan bukti valid Kemudian Ditambah lagi Butri juga mempunyai Bukti yang valid Terus Ada beberapa juga Bagian Butri Sempat ngomong Katanya Nah Dari Panjul Nah gitu kan Aku pernah Aku pernah denger nih Katanya Panjul Si Dian Pernah jalan-jalan Kemal Ketemu sama Om-om Dan disitu pun Bu Bu Tejo Tidak langsung Apa namanya Tidak langsung Merespon dengan Bukan benar Gitu ya Iya Tidak Tapi akhirnya dia melontarkan Pertanyaan yang lainnya Gitu loh Sebenarnya Kalau Ya itu tadi sih Kita kembali lagi Kalau kita mau Wise Kita mau Bija Kita mau Sedikit dewasa Dalam Merespon Hal-hal Seperti ini Sebenarnya film ini Bukan justru Tidak mengedukasi Melainkan Kita harus Banyak mempertanyakan Sesuatu yang Sebenarnya belum tentu Loh ini kebenarannya Cuma mungkin Karena di masyarakat Biasanya ibu-ibu Kayak ibu Tejo Tidak valid informasinya Jadi image itu Kesannya Kok malah Menang Yang baik Malah Yuning Malah kalah Gitu kan Iya Malah Kalau Yang di Sebenarnya begini Ditilik sendiri Pembentukan karakter Oleh Sutradara Itu bukan Kamu yang jadi jahat Kamu yang jadi baik Sebenarnya bukan begitu Bukan begitu Mungkin kalau jahat dan baik Mungkin kita bisa bilang Kalau kita bilang jahat dan baik itu Jahat itu mungkin Wah ini Yang ini yang ngebunuh nih Yang ini yang Yang korbannya nih Nah mungkin kan gitu ya Kalau kita ngomong baik atau buruk Ini pejahat Yang ini juga korbannya Misalnya kayak gitu Tapi kan kalau ini sama Kita semua ngomongin soal kabar Kita ngomongin soal berita Kita ngomongin soal sesuatu Ini yang belum jelas nih Kebenarannya gitu Cuman memang Cuman memang Yang membuat Image Butejo itu Nggak baik Itu adalah Karakter Atau cara pembawaan Butejo Cara Yang menyampaikan Sesuatu Kayak misalnya Aku ngomong Hai Mbak Elga Apa kabar Gitu Dengan Hai Mbak Elga Apa kabar Gitu kan beda ya Iya Beda ya Nah mungkin seperti ini Bikin orang Ngerasa kayak Nih orang nyingir banget sih Hidupnya gitu ya Betul Yes Padahal itu Kita sama-sama ngomongin Soal kabar gitu loh Soal berita yang belum Kalau yang ngangkep-ngangkep nih Mbak Sebagai orang yang nonton Sebenernya justru Yuning tuh tuh Ada sisi salahnya juga loh Karena ternyata dia membela Yang saudaranya Bukan belum tentu benar Itu karena saudara aja Makanya dia Enggak Dia tuh gak gini gitu kan Betul Betul Jadi Jadi Even Ketika kita Di pihak Atau posisi Paling dekat Dengan orang yang kita kenal Ada mungkin Hal-hal yang tidak kita ketahui juga Gitu loh Yang itu juga Kita harus Kita harus ulik Kita harus Kita harus cari tahu Apakah memang sampai Seperti itu Si Dian Apakah memang Bu Tejo ini Tahu kabarnya Tahu kabar Tentang Dian itu Memang dia Menelakah Sendiri Atau memang Katanya Jadi Sebenernya ringan sekali Ringan sekali Apa ya Ringan sekali Muatan yang ingin disampaikan Dari film Filik ini Sebenernya ringan sekali Tapi memang ya Tadi Kadang ada orang Yang bersikiran bahwa Ada orang itu Yang melihat secara subjektif ya Kita gak bisa menyalahkan itu Ada orang yang menilai Sebuah film itu Wah Jelek nih filmnya Soalnya si ini jahat Nah ada yang Kayak gitu kan ya Jahat ya Memang lagi Ternyata dia benar Nah betul Menilai film secara subjektif Ada Ada Personal-personal yang seperti itu Ada juga mungkin Beberapa orang yang Lebih suka menilai isi Isi dari film itu apa Bukan melihat secara personal Bukan melihat secara subjektif Tapi melihat Apa sih yang dibicarakan Kemudian apa sih yang mau Yang dibunyikan itu apa Gitu Jadi buat yang andai Kementerian ribut nih Antara Butejo benar atau salah Sebenarnya gini ya Klarifikasi dari pemeran Temannya Butejo nih Butri nih Iya Tapi sebenarnya gak masalah juga sih Kalaupun ada Ada Apa namanya Ada Pro dan kontra Malah kita membutuhkan itu Iya Setuju-setuju Kita membutuhkan itu Kalau semuanya setuju Juga gak asik Oh Iya lah Ngapain juga film itu dibikin Kalau misalnya Harus menuai pro semua kan Harus ada kontra Harus Obat aja kita minum Kita bisa sembuh Tapi ada juga kontra indikasi Nah setelah film Tilik dari 2018 Sampai sekarang Udah berapa Banyak film Yang dibikin lagi Mbak dari Mbak Putri Maksudnya Udah ada tawaran lagi Atau gimana Aduh Kalau film itu Banyak ya Banyak kan memang Saya film pendek sih Banyak kan saya film pendek Kalau untuk Bekerja sama dengan Sutradara sendiri Mas Agung ya Si Agung ini sendiri Udah ada Mungkin dari tahun 2016 Itu sudah ada Satu Kemudian Juniwa Ini yang ketiga Ini yang ketiga film Yang kedua adalah Webseries Dua webseries Kemudian ini adalah Film pendek Dan di luar dari Rafa Kana sendiri Sudah ada beberapa Film pendek juga Cuman memang Apa namanya Bukan untuk Kepentingan ini ya Bukan untuk Kepentingan Apa Festival Atau Kepentingan Lebih Lebih ke Kalau dulu itu Ngebantu adik-adik Disampus Ya Berproses Berproses kreatif Berproses kreatif Kalau setelah Tilih ini Kira-kira Banyak film Layar lebar Yang hadirnya Mbak Karena kan Adin bilang gini nih Dulu tuh orang Memaksakan aktor Jakarta Buat logat ke Jawa-Jawaan Nah sekarang kan Ternyata Jadi ditemukan Kan banyak kok orang Emang logatnya Udah bagus aja Nggak usah dipaksain Ya betul Jadi Jadi intinya adalah Pertanyaannya Ini Film Selanjutnya nih Film Film layar lebar Apakah nanti Tokohnya Harus dari Jakarta Atau gimana Kalau pertanyaan aku Lebih ke arah ini sih Apakah setelah ini Udah ada mulai Tawaran-tawaran Kayak Yuma Oh kaku ya Kaku personal ya Kalau tawaran sih Kalau tawaran sih Sebenarnya karena ini Karena kita juga Lagi ada di masa pandemi ya Ya jadi memang Kalau untuk Tawaran film sendiri Masih belum ada Masih belum ada Cuman memang Sebelum pandemi Ada Semacam kayak Web series juga Semacam web series juga Yang udah Aku Belum tahu Belum tahu kabar yang Lebih lanjut Karena memang Sebelum pandemi ini Sempat syuting Kemudian ada juga Apa namanya Ada juga wacana Untuk syuting Cuman belum jadi Karena masa ini Pandemi ini Kalau sekarang sih Masih Ya masih siaran Masih ngampi-ngampi aja Tapi kayaknya nih Kayaknya bakal ada Tawaran nih Ayo aktris-aktris Jakarta Silahkan was-was Karena sekarang Kalau film daerah Udah ada nih Aktris daerahnya nih Sama ini Iya Iya Nah ini kak kan Dari kak kan juga Nge-upload ya Kan ada yang bilang Butri nih Zodiacnya ini Tapi kakak bilang Virgo kan Karena kakak Masih Virgo Berarti bentar lagi Ini ulang tahun dong kak Wah iya Aku Virgo juga Soalnya Soalnya Ini kayak Wah Prince Virgo Prince Virgo Berarti kita berdua ya Luar biasa Kapan kak Ini ulang tahunnya Tanggal 5 September Oh masuk Virgo Oh masuk Virgo September ya Aku masih Virgo Agustus Soalnya Oh masuk Virgo Agustus Wah ini berarti Masih ada Kalau kata Aku pernah dikas tau Sama Tarot reader gitu The real Virgo Itu adalah Yang lahir Yes Was born in September Oh karena Virgo yang Agustus Masih agak keleo ya Betul Itu dia Tuh Tapi gak apa-apa Kita sama-sama oke kok Nah aku jadi pengen Meng cross check nih Ke Virgoannya Kan katanya Geril Virgo Aku soalnya suka Nyimpenin meme gitu Yang kayak Virgo banget Tuh apa nih Aku udah siapin Di handphone aku Beberapa Oh right Siap Virgo itu Biasa identik Sama orang yang Detail banget Dan menuntut kesempurnaan Dengan standarnya Sangat tinggi Apakah benar? Betul sekali Sampai sekarang Saya masih single Aduh Aduh ya Betul Betul ya Benar Kalau dalam pengalaman Bekerja gitu-gitu tuh Apa yang kayak Gue Virgo banget Lagi nih gitu Oh Aduh banyak sekali Apalagi ini berhubungan Dengan Performing Art Jadi Ketika di kampus Itu Ada beberapa Mata kuliah itu Yang Aku Apa ya Aku ngerasa kayak Kalau aku gak ngerjain Ini dengan Dengan sangat detail Itu rasanya kayak Aku dosa banget Satu Penulisan Ya penulisan Itu aku gak bisa Kalau gak Ya itu Kalau typo tuh Ngerasa berdosa gitu gak sih Typo salah Ya benar 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 Itu malu banget Kayak rasanya Apa sih ya ampun Kayak kamu nulis sesuatu aja Kayak gak bisa Nah itu aku Dan akhirnya overthinking Banget kan Kayak misalnya Bikin alis nih Atau gak bikin eyeliner Aja harus ada wingnya Ini yang Kadang makan waktu Kadang orang Bikin yaudah sih Langsung Garis gitu aja Cuman kalau aku tuh gak Aku harus sampe Beli kaca tuh yang dua Yang satunya Yang biasa Yang satunya Emang kayak Buat ngebesarin gitu Nah aku kalau Ngerjain Ngerjain Itu harus aku Ngeliat banget Harus detail banget Kayak Semua tuh harus sama Gitu Ya aku juga Iya detail tuh ya Kalau soal Juga detail Dan standarnya tinggi ya Biasanya Ya high high Standar lah pasti Karena Virgo adalah standarnya Dia sendiri sudah Tinggi merasanya Jadi harus dapet yang Baik Ternyata terbukti Fakta pertama Benar nih Soal Virgo Itu standarnya tinggi Dan detail Sama Virgo itu tuh Paling gak bisa Kalau diem aja Ngerasa kayak Stress Oh iya Pasti gak Pastinya Pastinya Mbak Olga pasti ngerasain Kalau misalnya Aku gak tau ya Tapi aku Pernah satu hari Waktu aku lagi sakit Karena mungkin kebanyakan Ini ya Apa namanya Aktifitas Aku pernah Sangking padatnya Aktifitas aku Waktu kuliah Nari Ngemsi Terus Theater juga Bantu Adik-adik syuting juga Sampai akhirnya Aku Ambrut Itu harus Betray selama Satu minggu Disitu aku ngerasa Kayak Kenapa sih Kok aku kayaknya Gak produktif banget Sampai sakit pun Itu aku harus ngelakuin sesuatu Aku gak tau Aku bikin Bikin kayak Aksesoris Aku misalnya Ngerapiin kamar Padahal aku harus Betray Total Gak boleh ngapa-ngapain Aku harus Gak boleh terlalu banyak Gatel 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 Dan ngerasa kayak Aduh aku kayaknya Bersalah banget nih Kalau gak ngapa-ngapain Apa ya enaknya ya Tapi kefirduan ini Membantu di film gak sih Kak Untuk orang yang bergantung di film Membantunya gimana Sangat Sangat Aku gak mau setengah-setengah Dalam Dalam memberikan Apa ya Dalam memberikan Performa Dalam Persu aku gak mau setengah-setengah Kali dari seratus Oke aku akan Aku akan lakukan seribu Mungkin Aku akan lakukan Seribu lima ratus Kemudian Menganalisis 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 Itu yang jagonya banget deh Sama Kalau sirkutnya Menganalisis segala hal Jadi ketika aku baca Baca Apa namanya Baca Skrip Baca naskah Aku gak mau Kehilangan Sedikit pun detail Aku gak mau kehilangan Sedikit pun Momen Dimana aku bisa Lebih Ketika aku Momen ketika aku Bisa lebih Terus aku udah sampai situ aja Karena kayak aku Oh yaudah deh Cuman gini doang Gak mau Jadi aku memang Itu tadi sih Karena aku menetapkan Standar yang tinggi Buat diriku Jadi aku harus Aku gak mau Menyanyiakan waktu ini Gitu loh Kalau aku bisa tanya Dalam waktu lima menit Aku bisa nanya Sekitar Mungkin Misalnya nih aku bisa nanya Seribu pertanyaan Mungkin aku bisa nanya Sampai sebu lima ratus Gitu Jadi aku gak Kalau menurut aku nih Kalau aku sih Code code Aku gak akan pernah Menyanyiakan Kesempatan Walaupun itu Singkat Gak mau Karena sebenarnya Dari kesempatan kecil itu Membawa kita ke Kesempatan yang besar kan Betul 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 Jadi buat Orang-orang yang mungkin Baru mau mulai bergerak Di bidang film Lagi belajar Etting Lagi belajar Kayak ngebedah Dan lain-lain Kalau aku bisa Kayak kasih saran Apa nih Saran-sarannya Ini lo harus Perhatiin banget nih Oke Jadi Kalau lepas-lepas mulu Ya Allah Kayak gebetan ya Aduh Digebet Lepas Gimana sih Gak ngerti Jadi Untuk Oke Untuk bedah naskah ya Dalam proses bedah naskah ya Proses bedah naskah ini Mbak Olga adalah Proses yang sangat-sangat-sangat Sangat berharga Kenapa? Karena disitulah kita bisa Membentuk karakter diri kita Yang pertama Yang kedua adalah kita bisa Kita bisa mengisi Kita bisa mengisi diri kita Dengan banyak hal Di luar pengetahuan kita Di luar apa yang mudah kita punya Kemudian di bedah naskah ini Jangan sama sedikit pun improvisasi Jangan pernah melewatkan Sedikit pun apa yang ingin kamu Lakukan gitu Contoh misalnya gini Ada misalnya satu naskah Misalnya dialognya kayak gini Misalnya dialognya Tau gak? Kemarin kan Tau gak? Kemarin aku ketemu sama Si Olga nih Masa dia bilang kamu Masa dia bilang Kamu sama si Aldi Ajaran diem-diem Misalnya kayak gitu tuh Ya Kita harus Kita harus punya Kita harus punya Banyak kemungkinan Oke Mungkin ini bisa ngomongnya ketika Lagi sedih Mungkin bisa ini ngomongnya lagi seneng Mungkin ini bisa nanti ngomongnya lagi marah Mungkin ini bisa ngomongnya lagi bete Atau mungkin ini ngomongnya lagi Lagi kesakitan Gara-gara kakinya ketancap beling Atau banyak kemungkinan Itu harus Iya Itu kita harus punya Hal-hal seperti itu kita harus punya Ketika nanti Kita eksekusi Dan Sutradara bilang Kayaknya lebih oke ketika kamu Di kondisi seperti ini Ya sudah Berarti Itu Kita Ambil Kemudian kita olah Lebih baik lagi Jadi kalau selama ini Awam taunya Kayak improve itu Dadakan di tempat Sebenarnya improve pun Juga udah dipersiapkan Sebelum take-nya ya Ya Improve itu Mbak Olga Di dalam dunia tari Sekalipun ya Ilmu yang aku pelajari Improve itu Adalah Metode Atau Cara Cara yang paling susah Di atas panggung Gak semua orang bisa improve Karena apa? Karena improvisasi pun Kita harus punya vocabulary gerak yang banyak Kita juga harus punya vocabulary Atau kosa kata Kata-kata yang banyak gitu loh Istilah-istilah Apapun itu gitu Jadi gak Gak sekedar Improvisasi gitu Kita juga harus tahu Kita harus Kita harus punya Apa ibaratnya Apa sih kalau bahasa Jawa nya itu Intinya adalah Gato Gato tuh nyambung gitu Jadi Gato Gato ya Ya kan Kita gak bisa sel-improve aja Gak bisa Kita harus punya Kita punya wawasan yang luas Itu adalah bekal improvisasi Kita tuh adalah wawasan yang luas Makanya kenapa improvisasi Dianggap sesuatu yang berharga Karena ya itu Buat mencapai Improvisasi nya juga Prosesnya Panjang Betul Betul Oke Jadi itu buat Sobat Batkom Yang lagi mau menggeluti dunia film Dari baca skrip pun Itu prosesnya sudah Berat ya Maksudnya gak cuma Kayaknya itu nya aja yang berat Sebenarnya kan Iya 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 Semua Apapun itu ya Proses berkesenian Proses berkesenian Proses belajar Apapun itu Berproses itu pasti tidaklah Mudah gitu Jangan salah Mau masak mie instan aja Yang katanya instan Itu juga butuh proses Jadi jangan bilang Lu kayak mie instan loh Enggak Gak ada Segala di dunia ini Gak ada yang instan Semua itu membutuhkan proses gitu loh Jadi jangan 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 pernah ngerasa loh Oke Aku udah sampai sini aja Jangan pernah ngerasa sampai Jangan pernah ngerasa Udah sampai situ aja Tapi Gimana ya cara aku bisa lebih dari Dari ini gitu Gimana ya cara aku bisa lebih dari itu Itu sih yang harus ditanamkan Oke Sama ini nih Soal beauty privilege Jadi kalau di industri film Kan mau gak Mau mukanya kelihatan Dan Tidak bisa dipungkiri Yang namanya punya muka bagus Berarti ya kan Opportunity lebih besar dong Nah gimana caranya Buat yang Bermuka-muka standar Seperti kita ini Atau seperti aku nih Bisa kayak Tetap sama gitu Dapat kesempatan yang sama Gimana caranya mbak Aku pernah di Kasih Advice ya Aku pernah dikasih Advice Aku pernah dikasih masukan Dan input dari Seseorang Apa ya bahasanya ya Kementor gitu kah? Atau apa? Bukan Dia tuh Semacam kayak Jadi dia tuh punya rumah casting gitu Dia suka nyari-nyari orang Terus Untuk di casting Jadi kayak koordinator talent gitu lah Oh oke One day waktu aku di rumah casting itu Mas itu bilang sama aku Namanya Mas Ibnu Terkenal lo gak di Jogja? Namanya Mas Ibnu Gundul Dia pernah ngomong kayak gini Jangan pernah ngerasa Kamu gak cantik Karena masing-masing orang itu Punya Punya Kadar kecantikan masing-masing Dan Porsinya Masing-masing Kamu gak perlu cantik Untuk menjadi pemeran utama Untuk menjadi Untuk menjadi terkenal Kamu tidak perlu menjadi peran utama Yang kamu butuhkan adalah Kamu Yang kamu butuhkan adalah Kamu Mengerti apa yang kamu lakukan Kamu sadar apa yang kamu lakukan Itu Ketika kamu sudah menguasai itu Mau kamu jadi peran utama Mau kamu jadi pemeran pembantu Sekalipun Gak akan masalah gitu loh Gak akan membuat kamu yang Ya aku gak cantik nih Aku gak bisa jadi pemeran utama Siapa bilang Kamu bisa jadi pemeran pembantu Maksudnya kamu bisa menjadi pemeran Apa namanya Kamu bisa punya Kesempatan menjadi Ibaratnya kayak pemeran pembantu Terus habis itu apalagi ada Mungkin karakter yang lain Antagonis Protagonisnya Jadi gak harus Orang yang terkenal Tidak harus Melu tentang menjadi Pemeran utama Kalau kata Mas Gundul Yang disampaikan ke aku Seperti itu Jadi jangan pernah berharap Untuk menjadi pemeran utama Tapi kembangkanlah Apa yang kamu punya Sehingga orang itu Melihat kamu Wah ini emas nih Ini berlian nih Gak jadi pemeran utama Pun dia gak masalah Karena Pemeran utama pun Belum tentu bisa kayak dia Iya Itu sih yang perlu Apa yang jadikan mentalitas Dari awal Betul Bukan pengen jadi pemeran utama Tapi lebih ke dirinya sendiri Dibagusin dulu Supaya nanti Kalau ada kesempatan Baru gitu ya Betul Wow Ini belajar baik Tentang film Tentang hidup Dan jadi ngobrolin Tentang tidik juga Makasih banyak ya kak Waktu dan kesempatannya Sama-sama Ya mudah-mudahan Yang lagi pengen bergelut Di industri film pun Juga bisa belajar Dari video ini ya Yes Amin 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 Nanti kalau ke Jogja Semoga kita bisa ketemu kak Ntar aku mampir P.I. Radio ya Pagi-pagi Biar ketemu Sip Terima kasih banyak Sekali lagi Sama-sama Terima kasih Sukses selalu Pokoknya Dan Selalu berproses Jangan pernah puas Dan yang pasti Jadi diri sendiri itu yang paling penting Terdengar sederhana Namun sulit Tapi harus dijalankan ya Proses buat jadi diri sendiri gitu ya Yes Jadi sendiri Jadi diri sendiri itu Itu yang paling penting Thank you banget kak Waktunya kak asli Benar-benar belajar baik Sama-sama Sampai ketemu Dadah Bye Nah Sobatkom Itu dia Berlaku barengan sama Kak Putri Manjo Terima kasih yang udah nonton Dan Kalau kamu suka videonya Ayo dong Di-share ke temen-temennya Di-like Di-subscribe juga channelnya Dan Comment di bawah sini ya Sampai ketemu minggu depan Daaah Daaah Terima kasih telah menonton